Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah SWT Yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya Untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini Salawat serta salam Mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari yang spesial lagi ya Karena kita kedatangan tamu dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Semamda Surabaya Ini sudah ada beberapa Ada beberapa bapak ibu guru Dan langsung saja kami persilahkan monggo ibu Baik terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Saya mau menyiapkan anak-anakku SMP Muhammadiyah 3 Waru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau kasih pantun nih buat kalian ya Nanti bilang cakep gitu ya Hari Minggu paling enak berolahraga Halo anak-anak Mugaru Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah 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 Oke kayaknya kurang kompak ini ya Nanti yang kompak ya Kalau saya tanya Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Gitu ya Oke saya ulangi lagi ya pantunnya ya Hari Minggu paling enak berolahraga Halo anak-anak Mugaru Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Oke Karena hari Saat ini masih pagi ya Tentunya kalian masih semangat Untuk mengawali hari Untuk mengikuti pembelajaran di hari ini ya Supaya lebih semangat nih ya Saya mau minta semuanya Kalian berdiri semuanya Coba Berdiri nanti kalau sudah selesai Duduk lagi Bisa lebih Untuk lebih semangat bisa berdiri semuanya? Oke Oke Tetap dalam barisan ya Oke Nanti kalau saya tanya Ya Mana semangatmu? Ini semangatku Mana suaramu? Ini suaraku Lalu bilang H-E H-E Ya Sambil joget gitu ya Oke Bisa dipahami? Oke Yang kompak ya Yang kompak ya Oke Are you ready? Ready Oke Anakmu Garu Hebat dan keren ya Oke Mana semangatmu? Ini semangatku Mana suaramu? Ini suaramu H-E H-E Ya Loh Mana? Kok belum kompak? Eh ulangi lagi sampai kompak ya Oke Ayo ready Oke Mana semangatmu? Ini semangatku Mana suaramu? Ini suaramu H-E H-E Ya Oke Luar biasa Kita kasih aplaus untuk kita semua Oke Silahkan bisa duduk kembali ya Oke Ada kata pepapah Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Tak cinta maka tak aruf Oke Enggak itu tambahan aja ya Jadi sebelum kita mau menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan kepada kalian semua Ya Perkenalkan saya Ibu Wajar Eka Sari Dan rekan saya Bapak Supriyadi Dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Ya akan menyampaikan Tentang Sekitaran SMA Muhammadiyah 2 Surabaya ya Coba Dari sekian 290 siswa ini Ada yang sudah pernah masuk Ke SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Pernah Pernah ya Oke Coba angkat tangan yang sudah pernah Oh sedikit ya Sedikit Yang saya tahu Barusan kemarin itu Ada sekitar 50-an ya Betul gak 50-an yang ikut event Se-Edukom Ya 13 13 Dan Alhamdulillah Empat diantaranya Itu meraih Betul ya Empat diantaranya Itu meraih Prestasi Alhamdulillah Ya Nah Ini Kami dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Akan menyampaikan Kira-kira nih Kalau kalian Pengen Melanjutkan Setelah SMP ini Mau melanjutkan Ke Semanda Surabaya itu Bagaimana ya Caranya Apalagi yang sudah Punya prestasi Apalagi yang Yang spesial lagi Kalian itu Dari SMP Muhammadiyah Sama-sama Muhammadiyah Apa sih Benefitnya Nah Ini nanti Lebih lanjut Akan dijelaskan Oleh Rekan saya Bapak Supriyadi Monggo Pak Supriyadi Oke Terima kasih Bu Ajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Alhamdulillah Kita bisa ketemu Tahun kemarin Saya juga Kesini Ternyata Banyak perubahan Ya Semakin keren Sekolahnya Semakin keren Banyak Pembangunan Mudah-mudahan Tahun berikutnya Adik kelas kalian Juga banyak Yang masuk kesini Oke Saya perkenalkan Nama saya Supriyadi Saya dari Semamda Ini live Youtube ya Pak Oke Ini sekolah keren Kalian harus Jadi Millenial Yang Menebar Sesuatu Yang positif Ada yang jadi Youtuber disini Gak ada Yang menang Podcast kemarin Punya Channel Youtube Siapa yang menang Podcast Ada juara Tiga Podcast kan disini Kemarin Semamdakap Iya Oke Artinya apa Gadget kalian Jangan sampai itu Jadi penghalang Kalian untuk Berprestasi Kalau kalian sering Mabar Ya Maka Waktu Waktu dan Kesempatanmu Untuk belajar Akan berkurang Karena Digunakan Cuma untuk Mabar Tapi kalau Kamu membuat Konten yang Positif Kamu sudah Punya Gadget Ya kan Tinggal Direkam Kemudian Nanti Di upload Tinggal Pak Saya gak Punya Wifi Di rumah Pakai Warkop Bisa Ya kan Daripada Kalian Untuk Mabar Kalian Bikin Konten Bisa Menghasilkan Cuan Ya Oke Saya Mau Jelaskan Beberapa S-school Yang Jadi Andalan Di Semamda Di Semamda Itu Ada Ada Youtuber Ada Kemudian Selegram Juga Ada Karena Disana Ada S-school Broadcasting Dan Cinematografi Ya Broadcasting Sering Nanti Kemana Sih Kalau Jadi Broadcasting Ikut Broadcasting Itu Kalian Bisa Jadi Penyiar Penyiar Televisi Penyiar Radio MC Ya Artinya Kalian Kalau Punya Skill Bisa Diasah Itu Bisa Cari Duit Setelah Setelah Dari SMA Kalian Bisa Cari Duit Jadi Kalau Dibilang Kalian Mau Ke SMK Di Semamda Kita Ada 53 X-school Lebih Ya 53 Lebih Jumlah X-school Ini Bisa Mengasah Kalian Untuk Terampil Untuk Bisa Menghasilkan Cuan Ya Bisa Mendapatkan Pekerjaan Dengan Cara Kreativitas Dan Prestasi Ya Di Semamda Untuk Art Itu Banyak Sekali Cabangnya Banyak Banget Oke Mungkin Pak Aris Bisa Minta Souvenirnya Boleh Dibagi Boleh Dibagi Ya Ya Baik Siapa Yang bisa Menjawab X-school Yang gak Ada Di Semamda Saya Kasih Souvenir X-school Yang gak Ada Di Semamda Disitu Ada 53 Lebih Jumlah X-school Ya X-school Yang gak Ada Di Semamda X-school Apa Gira-gira Siapa Bisa Jawab Saya Kasih Souvenir Saya Kasih Kenang Kenangan Ayo Ya X-school Yang gak Ada Di Semamda Apa Siap Oke Mas Namanya Siapa Nama Saya Arkan Oke Ada Di Semamda Apa X-school Balap Motor Oh X-school Balap Motor Sebelum Saya Jawab Bener Atau Salah Kira-kira Kalau X-school Balap Motor Ada gak Di sekolah Di seluruh Indonesia X-school Balap Motor Ada Balap Motor Jadi Pembalap Jadi Pembalap Atau Automotifnya Pembalap Pembalap Oke Ini Menarik Oke Arkan Saya Kasih Souvenir Guys Terima kasih Arkan Guys Di Semamda Untuk X-school Balap Motor Itu Gak Ada Ya Karena Ini Agak Gimana Gitu Saya Jawab Pertanyaan Arkan Balap Motor Dimasukin X-school Ada Banyak Positifnya Gak Di Balap Motor Ada Gak Biasanya Mengaranya Kemana Kalau Balap Motor Balap Liar Banyak Untungnya Enggak Banyak Ruginya Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain Juga Kalau Misalkan Automotif Jadi Pembalap Itu Beda Lagi Mungkin Yang Dimaksud Sama Arkan Adalah Motorsport Ini Butuh Butuh Dana Banyak Selain Itu Butuh Skill Juga Tapi Kalau Misalkan Ada Anak-anak Seperti Arkan Yang Sukanya Balap Motor Dan Ada Modal Maka Ada Beberapa Orang Maka Kita Akan Buka X-school Bukan Balap Motor Tapi Bukan Balap Liar Tapi Memang Diarahkan Ke Sportnya Kita Punya Alumni Itu Juara Slalom Bukan Balap Motor Slalom Mobil Itu Ada Juara Jawa Timur Namanya Hampir Sama Arka Tapi Bukan Arkan Arkan Namanya Itu Juara Jawa Timur Selalom Mobil Oke X-school Yang di Sumamda Sangat Banyak Untuk Yang Cewek Cewek Biasanya Cewek Ini Sukanya Drakor Yang Suka Opa Opa Di Sumamda Ada Lima Jenis Untuk Conversation Club Ada Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Jepang Dan Korea Jadi Kalian Bisa Mengasah Keterampilan Kalian Untuk Itu Kemudian Kalau Untuk Beladiri Yang Jawa Jawa Beladiri Itu Disana Juga Banyak Yang Pasti Harus Ada Tapak Suci Di Di Memadiyah Harus Ada Tapak Suci Kemudian Disitu Ada Karate Kempo Apa Karate Kempo Taekwondo Terus Apa lagi Yang suka Pakai Pedang Yang Kayak Jet Li Wusu Yang Suka Pakai Pedang Pakai Tomba Itu Namanya Wusu Kita Saat Ini Ada Atlet Jawa Timur Atlet Wusu Sekarang Kelas Tiga Kemudian Yang Karate Itu Ada Juara Jawa Timur Juga Kemarin Dia Nyabut Langsung Empat Penghargaan Langsung Empat Empat Piagam Yang ada Disitu Itu Namanya Tegar Adit Sama Yusuf Itu Atletnya Jawa Timur Ya Mewakili Jawa Timur Untuk Kejuaraan Ya Kemudian Selain Olahraga Itu Tadi Beladiri Ada Lagi Yang Namanya Fencing Tau Fencing Tau Fencing Fencing Ya Itu Mancing Ya Kalau Fencing Itu Sama Pakai Gini Ya Tau Kan Ya Fencing Itu Kalau Di Indonesia Namanya Anggar Ya Kita Ada Atlet Jawa Timur Juga Kemudian Yang Cewek-cewek Yang Sukanya Nonton Spiderman Yang Suka Merayap Ada Namanya Climbing Panjat Tebing Kita Punya Atletnya Ya Ada Di Semamda Oke Itu Kalau Ngomongin Jumlah Ekskul Banyak Nanti Saya Tanyain Ya Oke Sekarang Kita Ngomongin Siapa Si Yang Sekolah Di Semamda Di Yang Sekolah Di Semamda Anak Sidoarjo Banyak Anak Mojekerto Banyak Kemudian Ada Yang Anak Dari Tuban Juga Ada Ada Yang Dari Lampung Ada Beneran Ada Pak Yang Dari Kalimantan Ada Nggak Ada Dari Kendari Namanya Yoshi Hidegoto Sekarang Kelas 11 Ini Keturunan Jepang Ya Kemarin Waktu Ngajar Online Waktu Pandemi Waktu Online Ngajarnya Kemudian Sekarang Sudah Ada Di Sekolahnya Dia Nginep Di Sekolahan Karena Kita Ada Program Boarding Kemudian Ada Yang Sekarang Lagi Belajar Di Semamda Satu Satunya Cewek Yang Tidak Menggunakan Jilbab Dan Sekolah Di Semamda Selama Satu Tahun Namanya Alice Oldo Dia Dari Belgia Ya Dari Belgia Sekolah Pertukaran Pelajar Artinya Anak Semamda Ada Yang Sekolah Di Belgia Satu Satunya Siswa Yang Berjilbab Di Sana Ada Pertukaran Pelajar Student Exchange Ini Setiap Tahun Biasanya Kita Lakukan Pertukaran Pelajar Pak Apakah Hanya Siswanya Kita Ada Guru Native Juga Ya Ada Guru Native Oke Itu Ngomongin Siapa Yang Sekolah Disitu Kemudian Ada Yang Dari Lampung Itu Juara Broadcasting Sama Robotika Bu Hajar Ini Salah Satu Pembina Robotika Pernah 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 Mengantarkan Siswanya Golden Dapat Golden Award Indonesia Kemana Bu Yang Asmi Sama Ini Yang Gak Jadi Karena Pandemi Ke Negara Mana Hami Sama Hami Sama Hami Sama Asgan Memang Kemana Harusnya Mewakili Indonesia Ke Belgia Tapi Gak Jadi Karena Pandemi Waktu Lombanya Itu Sebelum Pandemi Saat Menang Dapat Golden Award Harusnya Bertanding Ke Belgia Tapi Karena Pandemi Gak Jadi Gak Jadi Kesana Karena Ada Peraturannya Gak Boleh Kesana Dia Membuat Robot Dia Menciptakan Alat Dari Kamera CCTV Bekas Kemudian Diolah Sama Arduino Dia Waktu Covid Dia Menciptakan Bagaimana Cara Mendeteksi Urat Nadi Kalau Orang Kurus Itu Urat Nadinya Diginikan Aja Udah Kelihatan Tapi Kalau Orang Gemuk Agak Susah Dia Menciptakan Alat Itu Dan Menang Dapat Golden Award Itu Untuk Robotika Ya Broadcast Juga Banyak Pokoknya Juara Juaranya Banyak Kalian Boleh Nanti Boleh Kesana Kamu Lihat Gedung Gedung Itu Yang Digambar Itu Ada Gedung Baru Ya Gedung Baru Kalau Kemarin Kita Pakai Gedung Lama Ya Sekarang Sudah Ada Gedung Baru 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 Diresemikan November Kemarin Di Gedung Baru Ini Di Lantai Sembilan Itu Ada Sport Center Untuk Fasilitasnya Ada Sport Center Kemudian Ada Satu Track Lapangan Futsal Satu Track Lapangan Basket Empat Track Lapangan Badminton Ya Dan Ada Tribun Itu Di Sport Center Di Lantai 6 Dan 7 Itu Ada Hall Hall Ini Digunakan Kalau Kalian Ada Pementasan Seni Dan Sebagainya Yang Kemarin Waktu Yang Ikut Podcast Ikut Dismam Dekat Kemarin Pasti Ada Penghargaannya Di Ruang Itu Kemudian Di Lantai 2 Itu Ada Fasilitas Gym Ya Untuk Fitness Center Ya Di Disampingnya Lagi Ada Swimming Pool Itu Fasilitas Yang Ada Di Semamda Selain Itu Yang Baru Selain Itu Sama Seperti Di Kelas Kalian Ada AC Kemudian Ada Proyektor Dan Ada PC Ya Seperti Itu Oke Biar Enggak Panjang Lebar Saya Mau Kasih Souvenir Siapa Yang Mau Tanya Tanya Apa Aja Boleh Saya Kasih Souvenir Ya Silahkan Maju Kesini Sini Mas Biar Kelihatan Oke Namanya Siapa Nauval Nauval Kelas Berapa Kelas 7D Oke Ada Yang Mau Ditanyakan Apa Ini Sekolahnya Ada Yang Dari Negara Lain Oke Baik Ada Yang Dari Negara Lain Ada Yang Yang Saya Sebutkan Tadi Namanya Alice Oldu Dia Cewek Dari Belgia Sekolah Di Semamda Selama Satu Tahun Ya Pertukaran Pelajar Ya Kalau Sekolah Selama Tiga Tahun Dan Lulusan Semamda Masih Belum Ada Karena Kita Belum Promosi Keluar Negeri Oke Terima 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 Ada Lagi Yang Mau Tanyakan Silahkan Maju Oke Silahkan Sebutkan Nama Pertanyaannya Apa Nama Saya Sandi Raviva Ramadhani Dari Kelas 8C Saya Mau Tanya Lokasi Ismamda Surabaya Ini Di Sebelah Mana Terima Kasih Saya Kasih Oke Sandi Oke Terima Kasih Sandi Lokasi Dari Ismamda Itu Ada Dimana Guys Google Map Kamu Ketik Ismamda Surabaya Itu Ada Dimana Ya Kalau Dibilang Sama Situarjo Sama Surabaya Kira Kira Jauh Mana Jauh Mana Kalau Antara Sini Ismamda Situarjo Sama Surabaya Lebih Dekat Mana Sama Kita Berada Di Tengah Tengah Oke Jadi Kalian Ada Di Tengah Tengah Antara Situarjo Dan Surabaya Oke Bisa Googling Kalian Bisa Makasih Kalian Bisa Googling Cari Buka Instagramnya Apa Bener Kalian Lihat Kegiatannya Apa Fasilitasnya Apa Kemudian Cocokkan Dengan Yang Ada Di Brosur Kemudian Kalau Kamu Enggak Puas Kamu Membuktikan Silahkan Datang Ke sana Temui Saya Sama Bu Hajar Nanti Kita Antar Untuk Tur Mungkin Ada Yang Mau Tur Nanti Kalau Ada Yang Mau Tur Berkelompok Berkelompok Nanti Ngomong Ke Bapak Ibu Guru Oke Oke Saya Jelasin Saat Ini Kalau Kalau Untuk Pendaftaran Kalian Bisa Dapat Benefit Sampai Tanggal Berapa Bu 11 Februari Itu Ada program Namanya Program Jalur Prestasi Artinya Apa Dananya Pendaftaran Dan sebagainya Itu Lebih Murah Dibanding Dibanding Kalau Melewati 11 Februari Kemudian Ada potongan Untuk Yang Dari Muhammadiyah Nanti Ada potongan Dan Sekarang Ada Jalur Prestasi Artinya Kalian Akan Dapat Potongan Lebih Banyak Apabila Kalian Punya Prestasi Ya Kalian Punya Prestasi Apa Tunjukkan Sertifikatnya Tunjukkan Ya Ini Ini Fungsinya Untuk Apa Untuk Mendeteksi Oke Ini untuk Mendeteksi Siswa-siswa Yang Berbakat Kalau Masuk Kesemamda Kita Supaya Gini Kalau Yang Daftar Karena Jalur Prestasi Maka Ini Adalah Emas Bagi Kita Kita Akan Memperhatikan Jangan Sampai Prestasinya Malah Turun Di Semamda Ya Makanya Itu Nanti Ada Potongan Lebih Besar Daripada Setelah Jalur Prestasi Oke Oke Mbak Sandi Bisa Difahmi Jawabannya Bisa Difahmi Ada Di mana Ada Di jalan Pucang Anom 91 Itu Yang lokal Lama Yang lokal Baru Ada Di Belakangnya Namanya Pucang Adi Ya Pucang Adi Pucang Anom Dan Pucang Adi Kita Ada Dua Lokal Oke Oke Baik Terima Terima Kasih Karena Waktunya Sudah Habis Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Kalian Semua Semoga Nanti Kalian Bisa Meneruskan Ke Sekolah Yang Lebih Hebat Untuk Menunjang Prestasi Kalian Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima 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 Kasih Kepada Bapak Ibu Guru Dari Semamda Bagi Kalian Yang Belum Pernah Ke Semamda Surabaya Kalian Boleh Tanya Tanya Ke Anak Presenter Yang Kemarin Datang Kesana Gedungnya Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Mereka Jadi Saksinya Betapa Sekolah Sekolah Muhammadiyah Dimanapun Itu Pasti Hebat-hebat Maka Pilihan Utama Ketika Kalian Melanjutkan Sekolah Harus Di Sekolah-sekolah Muhammadiyah Ya Ada Pengumuman Dari Bu Ani